Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillahirrohabilalamin selalu kita panjatkan dan kita ucapkan rasa syukur kita atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita baik itu rahmat kesehatan serta rahmat waktu ruang. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah SWT dan berada dalam keadaan yang sehat oke karena pada saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 Ustazah mengingatkan kepada Antum untuk senantiasa menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah diinfokan sebelumnya serta Ustazah juga mengingatkan kepada Antum untuk tidak lupa mengisi buku amalan euminya dan tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya semoga dengan demikian insya Allah kita tetap berada dalam keadaan yang sehat dan berada dalam lindungan Allah oke pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih tentang mengenal Microsoft Excel sama seperti video pada minggu lalu nah sebelumnya mari kita sama-sama membuka Microsoft Excel-nya teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara membuka Microsoft Excel-nya ya langsung saja dilihat icon dari Microsoft Excel-nya pada tampilan desktop layar laptop-nya jika ada tetapi jika tidak ada silahkan dicari pada kotak pencarian yang ada di bawahnya nah baik teman-teman pada minggu sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan apa itu pengertian dari Microsoft Excel Ustazah ulang sedikit ya pengertian Microsoft Excel adalah program aplikasi perangkat unak pengolah angka yang didistribusikan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows dan iOS nah Microsoft Excel ini mempunyai lebih dari seribu fitur dan seratus lebih menu yang dapat kita gunakan untuk mengolah data agar kita mudah bernavigasi dan familiar dengan tools di Excel kita akan berkenalan dengan antarmuka Excel terlebih dahulu ya tampilan Microsoft Excel seperti yang Anda melihat ini adalah tampilan Excel versi 2010 nah sebelumnya ada beberapa versi dari Microsoft Excel itu kita ambil yang terendahnya itu ada Microsoft Excel pada tahun 2000 itu dikenal dengan Excel 9.0 nah pada Excel tahun 2000 ini itu tidak ada di Windows yang teman-teman versi Excel tahun 2000 ini hanya ada pada sistem operasi Maxintos nah yang kedua itu ada pada tahun 2000 itu dikenal dengan Excel 10 pada tahun 2001 dikenal dengan Excel 10 pada tahun 2003 itu dikenal dengan Excel 2003 atau Excel 11 pada tahun 2004 itu dikenal dengan Excel 11 pada tahun 2007 itu dikenal dengan Excel 2007 atau Excel 12 pada tahun 2010 itu dikenal dengan sebutan Excel 2010 atau Excel 14, pada tahun 2013 itu dikenal dengan Excel 2013 atau Excel 15, pada tahun 2006 itu dikenal dengan Excel 2016 atau Excel 16, dan yang terakhir itu ada Excel 2019, itu dikenal dengan sebutan Excel 2019 atau Excel 17, namun pada versi Excel 2016 ini hanya ada pada Windows 10 ya, jika Antum saat ini menggunakan Windows 7 atau Windows 8, maka Antum lebih bisa bertemu dengan versi Excel 2019 ini. Oke, kita kembali ke bagian-bagian dari Microsoft Excel, pada tampilan program Excel ini ada beberapa area yang harus Antum pahami agar mengetahui fungsi dan penggunaannya, elemen-elemen dasar pada Microsoft Excel itu akan usah saya jelaskan. Itu yang pertama adalah namanya Quick Access Toolbar. Oh iya, sebelumnya teman-teman silahkan Antum siapkan buku catatan atau buku latihannya, dan Antum ringkas isi video ini, kemudian nanti Antum serahkan dalam bentuk foto kepada Ustazah. Nah, yang pertama itu Quick Excel Toolbar, itu ada di bagian atas, itu ada di bagian kiri atas. Nah, area ini adalah untuk menampilkan shortcut, cara cepat untuk menggunakan tools yang sering digunakan. Nah, secara default ada tiga tools, yaitu ada Save, ada Undo, dan ada Redo. Nanti kita dapat menambahkan beberapa tools, contohnya Insert Function, Macros, Filter, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi pada saat ini kita yang paling acin itu adalah yang tiga ini, ada Save, ada Undo, dan ada Redo. Nah, yang kedua itu ada yang namanya Ribbon. Nah, Ribbon itu adalah gabungan dari Toolbar dan Menubar ya teman-teman. Jika kemarin sudah dijelaskan bahwa Toolbar itu adalah yang bagian atas, dan Menubar adalah yang bagian bawah. Nah, sedangkan Ribbon itu adalah gabungan dari keduanya ini, mulai dari file ini, sampai gambar-gambar icon yang ada di bawahnya. Yang ketiga adalah Formula Bar. Nah, Formula Bar itu yang ini. Area ini adalah, area ini berfungsi untuk menampilkan, mengedit, menghapus rumus atau formula yang akan kita tuliskan di dalam cell. Misalnya, kita akan menuliskan C2. Nah, maka ketika dituliskan di sini, dia akan muncul pada lembar kerjanya. Yang ketiga adalah lembar kerja, atau kerap dikenal dengan Spreadsheet Grid. Nah, area ini adalah lembar kerja utama Excel, tempat di mana kita dapat menambahkan angka, grafik, atau gambar. Area ini berisi kolom dan baris yang digunakan untuk mengalamat, yang digunakan sebagai pengalamatan cell. Untuk kolom menggunakan huruf dari A sampai Z. Ini, yang ini kolom. Yang huruf itu adalah kolom dari A sampai Z. Sedangkan untuk baris, itu menggunakan angka dari satu dan seterusnya. Selanjutnya, adalah Worksheet. Secara default, dalam satu lembar kerja, ada tiga Worksheet ini, yang di bagian bawah. Worksheet adalah kumpulan dari beberapa sheet. Pada umumnya, yaitu ada tiga, tetapi jika ingin ditambahkan, itu bisa dengan cara mengklik Insert atau tanda tambah di sampingnya. Nah, maksimum Worksheet ini adalah 255. Maksimum dari Worksheet ini adalah 225. Selanjutnya, adalah status bar. Status bar adalah terletak pada bawah bagian Worksheet. Nah, di bagian ini adalah status bar. Status bar itu adalah bar horizontal yang berfungsi untuk menampilkan informasi status data Excel. Nah, misalnya seperti ini. Ada zoom out dan zoom in-nya. Kemudian, ada beberapa menu di bagian bawahnya. Baik, teman-teman, itu adalah pengenalan singkat tentang Microsoft Excel. Jangan lupa dicatat dan dilingkas pada buku latihan atau catatannya ya. Kemudian, silakan nanti hasilnya dikirimkan melalui WA. Dan jika ada yang masih diragukan atau ada yang tidak antum mengerti, silakan ditanya dengan cara chat pribadi ke WA Ustazah. Baik, teman-teman, Ustazah Akhili pertemuan kita pada video kali ini. Semoga antum paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah Akhili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.